Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Negosiasi lancar, Parma resmi pinjam Ionutradu dari Inter Milan Parma resmi merampungkan kesepakatan pinjaman kiper muda Inter Milan Ionutradu yang terikat kontrak dengan Ildu Kali hingga Juni 2020 mendatang Ionutradu akhirnya resmi berlaku di Stadio Ennio Tardini Hal ini dikonfirmasi langsung lewat media sosial resmi Parma Yang menjelaskan bahwa kiper muda Inter Milan tersebut Datang dengan status pinjaman selama sisa musim 2019-2020 Itu artinya, kiper 22 tahun tersebut akan bermain untuk Cialo Blue hingga Juni 2020 mendatang Tidak dijelaskan apakah ada hak untuk mempermanakan status kiper asal Romania tersebut Setelah kontrak pinjamannya habis Namun, kemungkinan besar Radu hanya diikat dengan kontrak pinjaman kosong saja Kalahkan Chelsea dan Liverpool Seville United resmi dapatkan Sander Berge Seville United berhasil menyikirkan Chelsea dan Liverpool Dalam perburuan gelandang asal Norwegia yakni Sander Berge Pemain milik KRC Gangs tersebut Ditebus dengan bandrol sebesar 22 juta ponsterling Dan diikat dengan kontrak jangka panjang berdurasi 4 setah musim Seperti dilaporkan oleh Gual November silam Nama Berge dianggap sebagai salah satu gelandang muda paling potensial di Eropa saat ini Dan tak heran sejumlah klub besar seperti Liverpool dan Chelsea Berebut untuk memperoleh tanda tangannya Namun pada akhirnya, kedua raksasa tadi harus bertukuk lutut kepada Seville United Karena justru klub berjulung The Brothers inilah Yang berhasil mengamalkan jasa servis gelandang berusia 21 tahun itu Resmi Shimizu Ex-Pulse Recruit Terhasil Dangda Klub J-League Jepang Shimizu Ex-Pulse Resmi Recruit Stryker Andalan Tim Nasional Thailand Terhasil Dangda untuk musim 2020 Bintang berusia 31 tahun tersebut Ditebus Shimizu dengan biaya yang tidak diunggapkan dari klub papanatas Thailand Wang Tong United Kepastian transfer terhasil diumumkan Wang Tong melalui laman resmi mereka Bagi Terhasil, ini akan menjadi petualangan keduanya di kompetisi kasta tertinggi Jepang Sebelumnya, dia pernah membelasan fresh Hiroshima pada musim 2018 Dan mencetak 6 gol dari 32 penampilan Sang penyerang kelahiran Bangkok punya reputasi yang mentereng Tak hanya di Thailand, tapi juga di Asia Tenggara terbukti torehan 104 kek Dengan mengamas 45 gol di kancah internasional Berubah pikiran Dhani Sebalos bertahan di Arsenal Sebuah kabar baik datang bagi Arsenal Playmaker mereka Dhani Sebalos diberitakan bakal bertahan di London Utara hingga akhir musim nanti Sebalos diberitakan tengah mencoba untuk pindah dari London Utara Ia diberitakan bakal kembali ke Sepanyol untuk memperkuat Valencia Namun A.S. mengabarkan bahwa Mikel Arteta baru-baru ini mengadakan pertemanan empat mata dengan Si Balos Ia mengatakan bahwa sang gelandang masih masuk dalam rencananya Untuk itu ia menjanjikan lebih banyak jam bermain hingga akhir musim nanti Sebagai janjinya itu, Arteta memainkan Sebalos saat menghadapi Bornemun Untuk itu sang gelandang berubah pikiran Resmi AC Milan pinjamkan Riccardo Rodriguez ke PSV Eindhoven AC Milan resmi meminjamkan fullback Riccardo Rodriguez Hingga akhir musim ke klub RR Divisi Belanda PSV Eindhoven pada hari Jumat Sejauh musim ini bergulir, Rodriguez baru diturunkan 5 kali di Serie A Italia Berbeda dengan dua musim sebelumnya, ia selalu tampil reguler Rodriguez memang membutuhkan menit bermain yang lebih banyak Soalnya pemain berusia 27 tahun itu ingin menjaga karsenya untuk membela tim Naswis pada Euro 2020 Juni mendatang Didatangkan dari Wolfsburg pada musim 2017-2018 Rodriguez telah membela Milan dalam 93 laga di semua acar Dengan catatan 4 gol dan 3 asis Frank Lampard pastikan Olivier Giroud bertahan di Chelsea Manager Chelsea, Frank Lampard memastikan bahwa striker Olivier Giroud tidak kemana-mana pada bursa transfer Januari ini Hal itu diungkapkan Lampard pada sesi jumpa pers pralaga kontra Leicester City Sebelumnya, Lampard sempat mengakui ada tawaran dari sejumlah klub untuk Giroud dan pihak The Blues pun telah melakukan negosiasi Kontrak Giroud di Chelsea bakal kelar pada Juni mendatang Artinya, pemain berusia 33 tahun itu bakal dilepas dengan status bebas transfer Menit bermain Giroud anjlok pada musim ini Ia baru diturunkan total 8 kali di semua acar dan hanya mencetak sebiji gol Padahal, Giroud membutuhkan penampilan reguler untuk menjaga performanya bersama tim Nas Prancis pada Euro 2020 nanti Edinson Cavani batal ke Atletico Madrid Penyerang Paris Saint-Germain Edinson Cavani digabarkan batal hinggang ke Atletico Madrid Tak adanya kesepakatan harga menjadi sebab mandeknya proses transfer tersebut Diberitakan LQIP, Atletico tak mau menembus Cavani yang kontraknya tersisa 6 bulan di PSG Dengan harga 20 juta euro ditambah bonus Angka itu masih dianggap tinggi oleh Los Rojo Blancos yang hanya menawar 15 juta euro Cavani diketahui amat menginginkan transfer ini Tak hanya sudah berpamitan dengan rekan-rekan setim Namun penyerang asal Uruguay ini rela dikurangi gajinya demi bisa dilatih oleh Diego Simeone Namun harga yang tak cocok membuat Les Parisien kurung melegonya Atletico Madrid pun akhirnya memilih mundur Resmi, Manchester United pinjamkan Marcos Rojo ke Estudiantes Manchester United resmi melepas fullback Marcos Rojo dengan status pinjaman ke klub asal Argentina Estudiantes Kebetulan Estudiantes juga kini dilatih legenda Tinas Argentina Yang sekaligus mantan pemain Manchester United Juan Sebastian Vieron Rojo pulang kampung ke klub tempatnya memulai karir tersebut dengan status pinjaman hingga akhir musim ini Performa Rojo di Manchester United memang anjlok dalam 3 musim terakhir Hantu cedera memaksa pemain berusia 29 tahun itu lebih sering masuk kamar medis Ditambah pek kiri belia Brandon Williams sukses mencuri berhati yang soft jaris selama paru pertama lalu Barcelona resmi angkut The Next Cristiano Ronaldo Juara bertahan La Liga, Barcelona mengumumkan pembelian mereka di Deadland Day berusia terang per musim dingin ini El Blaugrana resmi mendapatkan penyerang braga Francisco Trincao Dalam keterangan resmi mereka, Barcelona mengumumkan berapa mahar transfer dan juga klausur rilis sang pemain Trincao dibeli dari FC Braga dengan harga yang relatif terjangkau El Blaugrana hanya membayar sekitar 31 juta euro untuk mengemankan jasanya Di keterangan resmi mereka, Barcelona juga mengumumkan berapa klausur rilis pemain yang diculikin The Next Ronaldo ini Ia memiliki klausur rilis sebesar 500 juta euro Trincao akan dipinjamkan kembali ke FC Braga di sisa musim ini Nantinya, ia baru bergabung dengan squad Barcelona pada tanggal 1 Juli 2020 mendatang Resmi, Arsenal pinjam Chadrick Suarez dari Southampton Arsenal telah menuntaskan perekrutan Chadrick Suarez dari Southampton Beck kanan Portugal itu tiba di London dengan status pinjaman hingga air musim ini Ketika kontraknya di Southampton berakhir, Arsenal punya opsi pertama untuk membuat statusnya permanen Dengan menyodorkan kontrak 4 tahun pada musim panas Suarez menjadi rekrutan keduan The Gunners pada Januari ini Setelah kedatangan Beck asal Sepanyol, Pablo Mari yang juga bergabung sebagai pemain pinjaman dari Flamingo Arsenal membayar biaya pinjaman kepada Southampton di bawah 1 juta euro Dan akan membiayai penuh gaji pemain 28 tahun itu untuk sisa musim 2019-2020 Yang diakini sebesar 65.000 euro per pekan Penambahan ini juga akan menambah komposisi di sekuat Mikel Arteta Atletico Madrid pulangkan Yannick Carrasco Atletico Madrid resmi memulangkan Yannick Ferreira Carrasco Atletico memboyang Carrasco dari Dalian Yifang dengan status pinjaman hingga air musim ini Los Rociblancos yang sukses menggait Yannick Carrasco Kehadiran mantan pemain AS Monaco tersebut diharapkan mampu membawa dampak positif untuk Atletico Madrid Bagi Yannick Ferreira Carrasco, ini adalah periode kedua berseragam Atletico Madrid Dia sebelumnya pernah membela Atletico Madrid dari Juli 2015 sampai Februari 2018 Selama 2 setengah musim memperkuat Los Rociblancos Yannick Carrasco berhasil mencetak 23 gol dan 17 asis dari 124 pertandingan di seluruh ajang Borussia Dortmund amankan jasa gelandang Juventus Emrekan Impian pemain asal Jerman, Emrekan untuk ikang dari Juventus di bursa transfer musim dingin 2020 akhirnya terlaksana Emrekan menjadi pemain pinjaman Borussia Dortmund hingga akhir musim 2019-2020 Dengan kewajiban membeli sekitar 30 juta euro atau kurang lebih sekitar 475 miliar rupiah di akhir masa peminjaman Dengan menjadi pemain pinjaman Borussia Dortmund, pemain Borussia 26 tahun itu bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak Pasalnya, semenjak berkabung dengan Juventus pada 2018 lalu, Emrekan memang jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil Di Serie A Italia musim ini saja, Emrekan hanya tampil sebanyak 8 kali bersama Juventus Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simang terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!